Saat dunia terus bergerak, dan zaman terus melaju, tantangan baru muncul setiap harinya. Disitulah kami hadir. Selama bertahun-tahun, Universitas Paramadina telah bergerak dan berperan dalam upaya pembentukan peradaban melalui jalur pendidikan. Dengan visi menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan urani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan, kami memiliki misi membina ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan umat manusia di masa yang akan terjadi. Ya, Paramadina menarik ya kalau kita cermati dan lihat sejarah Paramadina, karena kampus ini berdiri ketika suasana di Indonesia itu suasana reformasi. Dan kalau kita lihat pendiri Paramadina, semangat dan nuansa pergerakan aktivisme itu sangat tinggi. Teman sejaman, itulah tradisi yang coba kami hadirkan. Bahwa sebuah sistem berandaskan kesetaraan, merupakan cita-cita awal Paramadina. Untuk menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya, sifitas akademika Paramadina dibentuk untuk memiliki keperibadian teguh dan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademika. Di sini, kami berjuang bersama. Di sini, kami bekerja dengan ketulusan. Beberapa pendiri Paramadina mencoba untuk menguliskan katakanan nilai di Paramadina dan mengkerucut pada tiga pilar keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Dan saya rasa tidak banyak institusi pergeruan tinggi di Indonesia yang mengangkat tema tentang hal ini. Dan saya rasa ini adalah jasa dan kontribusi besar para pendiri Paramadina. Tidak hanya untuk institusi Paramadina, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Paramadina selalu percaya bahwa sebuah nilai bukan hanya terletak pada hasil yang bisa didapat. Keberhasilan tidak selalu bersinar. Kemenangan tidak mesti berada di atas bodi. Kami yakin bahwa nilai yang sebenarnya terdapat pada proses. Sebuah proses yang penuh keringat. Sebuah proses yang membutuhkan pengorbanan dan loyalitas. Sebuah proses yang dilakukan atas dasar kerelaan. Proses yang nantinya akan tetap membuat manusia ingat dari mana ia berasal. Proses yang nantinya akan tetap membuat manusia ingat. Untuk apa ia berproses. Proses. Hi, saya Tasky Anissa. Saya suka melukis. Hi, gue Jason. Gue suka masak. Halo, nama gue Evangelika. Gue suka ganti-ganti warna rambut karena menurut gue unik. Halo, nama gue Ygenevanya. Gue kalau tidur payah kos kaki. Halo, nama gue Arba. Gue berkarya menggunakan sampah-sampah. Paramadina bagi saya adalah tempat di mana saya dipertemukan oleh keluarga kedua saya. Paramadina bagi gue, tempat gue sekolah. Paramadina itu tempat di mana gue bisa mulai suka sama orang lagi. Terus, Paramadina itu tempat di mana gue bisa mengekspresikan diri gue. Menurut gue, lo bakal nemuin di Paramadina ini sesuatu yang lain yang gak bakal lo temuin di kampus lain. Menurut gue, Paramadina itu Indonesia kecil. Iya, kami Indonesia. Kami Paramadina. Dan kami ingin kalian bergabung. Untuk menyebarkan senyum kepada mereka. Untuk peradaban yang lebih baik.